Hampir 100% dari seluruh tubuhnya hitam, bahkan organ bagian dalamnya pun hitam, seperti tulang, daging, semuanya hitam. Nama saya Wirakusuma, saya berternak ayam cemani di Indonesia. Bagi orang yang pertama melihat ayam cemani itu, dia satu pasti kaget, dia takjub. Pertama saya melihatnya, saya takjub, saya kaget, karena sejak kecil kita sudah tahu kan, ada ayam itu, ayam hitam itu eksis, tapi kita belum pernah ketemu. Nah, baru setelah dewasa, saya dikasih, dapat tiga, kita mulai. Hitaman pada ayam cemani ini karena melanin pigment, pigment melanin yang membuat dia, yang membuat ayam itu berwarna. Dan kelebihan melanin pada jenis ayam cemani menjadikan mereka menjadi ayam yang sangat hitam. Harga ayam cemani itu bervariatif tergantung pada kualitasnya. Sekarang juga harganya sekitar 10 sampai 20 juta yang grade bagus. Membawa keuntungan dan membawa ketenangan, kesejahteraan bagi pemiliknya. Orang takutnya disebut sebagai penyihir, penyembah setan, karena tadi kentalnya mistik di ayam ini. Tapi memang kita memiliki hubungan semestri ya, hubungan yang antara batin dengan ayam. Kalau kita lagi stres, lagi sakit, lagi nggak enak pikiran, kadang-kadang ayamnya juga ikut stres, nggak mau makan. Kalau kitanya senang, bahagia, ayamnya juga bahagia. Bagi saya, mau bertenang ayam cemani adalah satu kebanggaan. Dan buat saya sebagai warga Indonesia, ini adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Makanya saya akan tetap terus fokus di ayam cemani. Terima kasih telah menonton!